Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali kita di program Harmoni Ramadan Kali ini kita akan berbincang tentang kedermawanan seorang muslim kedermawanan adalah baju utama yang dia adalah kemewahan bagi seorang muslim karena kita diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta bagi seorang muslim adalah apa yang mereka dermakan apa yang mereka sedekahkan bukan apa yang mereka simpan sebab yang mereka simpan bukan harta mereka kalau dia dimakan dia menjadi kotoran dan kalau dia disimpan maka dia menjadi hartanya ahli waris mereka bukan harta mereka karena ketika kita wafat tidak ada saku di kafan kita kita tidak membawa harta kita ketika kita wafat sedangkan harta kita kata Nabi Muhammad adalah apa yang disedekahkan yang nantinya itu menjadi pahala yang akan kita bawa mati oleh karena itu diantara pahala yang terus mengalir kepada kita meskipun kita telah wafat adalah harta yang kita dermakan karena itu pakaian utama seorang mu'min seorang muslim adalah kedermawanan bukan pakaian yang mewah seorang mu'min akan terhormat jika dia dikenal sebagai seorang yang penderma seorang mu'min yang kaya bukan yang pakaiannya yang bagus bukan yang mobilnya bagus bukan yang rumahnya mewah tapi yang ringan tangannya yang memberikan kepada siapa saja yang membutuhkan sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat berderma kemanfaatan kepada orang lain dan berderma tidak mesti harta tapi apa yang kita miliki kita dermakan kepada orang lain baik itu kemampuan skill atau itu daya pikir saran kritik apapun yang kita miliki kita berikan kepada orang lain jika memang kita mampu memberikannya sehingga kita dapati kisah ada seorang tua yang datang kepada nabi untuk mendermakan anggur kepada nabi yang anggur itu dia kumpulkan satu persatu dari dia hasil dapatkan mengumpulkan satu persatu atau beberapa biji setiap hari sampai satu mangkuk dan kemudian dia dermakan kepada nabi Muhammad meskipun dia miskin dia berusaha mengumpulkannya dan memberikannya kepada nabi Muhammad dan nabi Muhammad mendapati itu meskipun ketika didapati oleh nabi Muhammad ternyata kemudian anggurnya karena hasil mengumpulkan beberapa hari rasanya sudah tidak enak tapi nabi Muhammad memberikan senyum dan tidak membiarkan dia pergi kecuali dengan kebahagiaan karena anggurnya dihabiskan oleh nabi Muhammad betapapun rasanya kurang lezat kurang enak dari Imam Ghazali yang mengatakan bahwa nabi Muhammad adalah seorang yang paling dermawan terlebih ketika masuk bulan Ramadan seperti saat ini kedermawanan nabi semakin tumpah semakin tiada terkira sehingga apa yang nabi dapatkan hari itu nabi dermakan kepada yang lain dan besok nabi bekerja lagi untuk mendapatkan hari itu dan sisanya nabi dermakan kepada yang lain oleh karena itu dalam riwayat Sofwan bin Gumayyah dikisahkan bahwa dia pernah bertemu dengan nabi kemudian dia melihat nabi sedang menggembala domba-dombanya kemudian kemudian kata Sofwan gemuk-gemuk sekali domba-dombanya nabi kemudian kata nabi kamu suka ya saya suka saya ingin sekali memilikinya maka kata nabi ambillah dan kemudian Sofwan pergi ke orang-orang kafir pada saat itu masuklah kalian kepada Islam masuklah kalian kepada Islam karena aku bersaksi Muhammad adalah seorang yang sangat berderma dan karena itu aku yakin bahwa yang turun kepadanya yang dibawanya adalah kebaikan kebaikan justru menjadi pakaian yang dilihat begitu agung oleh orang lain yang membawa orang lain juga akan memakainya sehingga selain bernilai pahala kedermawanan juga bernilai dakwah kalau kita derma kepada orang lain maka orang lain kemudian akan respect kepada kita dan akan mencari tahu apa yang menyebabkan dia begitu dermawan kalau karena keislamannya maka dia akan minimal akan positif melihat Islam selanjutnya kita akan kembali ulas tentang kedermawanan ini di segmen selanjutnya tetap di program Harmoni Ramadan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Zakat adalah kewajiban Zakat adalah kewajiban Zakat adalah bagian dari kedermawanan namun ia adalah kewajiban jumlahnya Zakat penghasilan itu 2,5% tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin yang bahkan di sekitar kita saja mungkin tidak cukup sedangkan tanggung jawab kita kata Nabi memberi makan orang-orang yang ada di sekitar kita minimal 40 tetangga kita maka dari itu secara hukum kita hanya wajib untuk berderma melalui Zakat yang sudah diatur oleh Allah namun itu hanya batas awal yang diwajifkan sedangkan jika kita mau berakhlak sebagaimana ahlaknya Allah dan ahlaknya Nabi Muhammad yang telah kita ketahui tadi kedermawanan itu tidak ada ukurannya tidak ada batasnya terus kedermawanan itu diberikan sampai apa yang kita miliki habis untuk kita berikan kepada orang lain sekedar untuk yang kita makan saja yang kita butuhkan saja yang kita ambil dan sampai sebisa mungkin tidak ada lagi orang lain yang kelaparan orang lain yang membutuhkan di luar sana sebisa mungkin kita keluarkan sehingga kita dapati kisah kedermawanan ini terus berlanjut di zaman-zaman setelah Nabi Muhammad di orang-orang yang sangat mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad pun kedermawanan ini didapatkan dari Nabi-Nabi sebelumnya sehingga kita dapati Nabi Allah Ibrahim dikenal sebagai seorang yang selalu membuka pintu rumahnya kepada siapapun yang meminta makan kepada dia dia sediakan makanan untuk siapapun yang mau makan hari itu setiap hari begitu juga generasi selanjutnya misalnya Syah Bukar bin Salim seorang wali seorang tokoh Islam yang dikenal besar di Hadromo di Yaman beliau dikisahkan tidak kurang 700 sampai 1000 makanan dibagikan kepada 700 sampai 1000 orang setiap harinya oleh Syah Bukar bin Salim dari rumahnya rumahnya selalu dibuka sebagaimana Nabi Allah Ibrahim begitu juga kisah lain dari Sayyidna Ali Zainal Abidin Sayyidna Ali Zainal Abidin yang merupakan cikit dari Nabi Muhammad SAW maka suatu hari pernah dia sholat sendiri di masjid kemudian ada orang yang masuk ke masjid tampak dia kemudian sedang mau melakukan perdagangan dia berdua di masjid bersama Syah Bukar bin Salim Al-Zainal Abidin setelah dia sholat kemudian Sayyidna Ali Zainal Abidin karena dikenal sebagai asajat yang ibadahnya sangat tinggi terus masih ibadah belum selesai dia kemudian pergi sampai di pasar dia tidak mendapati tasnya yang berisi uang yang mau dia belanjakan hari itu untuk membeli sesuatu yang besar dengan uang yang jumlahnya besar kemudian kata dia kemana uang saya akhirnya dia ingat-ingat tadi saya ke masjid dia datang ke masjid masih ada Syah Bukar bin Salim yang dikenal seorang dengan ibadah yang sangat tinggi kemudian dia tunggu Syah Bukar bin Salim ibadah kemudian dia potong kata-kata orang ini wahai hamba yang saya tidak kenal cukup ibadahmu ini menipu saya saya tidak akan tertipu oleh ibadahmu ini saya tadi melihat kamu sebagai seorang baik karena beribadah tapi ternyata kamu adalah pencuri uang saya hilang tadi saya membawa uang untuk membeli sesuatu di pasar tapi ternyata ketika sampai pasar saya tidak mendapati uang itu ternyata saya yakin tadi ketinggalan di sini dan pasti pencurinya adalah kamu karena tidak ada orang lain di sini kata Syedna Aliza yang beritahu saya tidak mencuri uang kamu kemudian orang ini tetap ngotok tidak ada orang lain hanya kamu pasti pencurinya kamu dan kamu mau menutupi kecualasanmu dengan seolah-olah beribadah seolah dan lain sebagainya bukan saya kata Syedna Aliza Al-Abidin kemudian kata Syedna Aliza Al-Abidin saya tidak mau berdebat saya tidak mau bercekcuk apalagi terjadi pertengkaran hanya karena urusan dunia urusan uang berapa uang dia katakan sekian uang saya yang ada di tas yang hilang bersama tas-tasnya kemudian kata Syedna Aliza Al-Abidin baik ikut saya ke rumah dibawalah ke rumahnya dia ambilkan uang sejumlah yang sama dia berikan kepada orang itu kata orang itu untunglah kamu masih punya etikan baik kalau tidak saya penjarakan kamu saya laporkan kamu kepada raja dia tidak kenal siapa orang ini tidak kenal pada Syedna Aliza Al-Abidin akhirnya dia ke pasar dia menuntaskan jual belinya dan dia pulang ke rumahnya sampai dia pulang ke rumahnya kemudian istrinya sudah menunggu di depan rumahnya kata dia kenapa kamu menunggu di depan rumah kata orang ini kemudian kata istrinya ya karena saya mendapati tasmu tadi lupa ketinggalan yang berisi uang bagaimana kamu akan melakukan transaksi sedangkan tasmu ketinggalan berarti orang yang tadi saya tuduh adalah orang yang sangat baik padahal dia bukan mencuri bukan dia pencuri saya tuduh tapi tetap dia membayar kemudian dia datangi orang itu sebelum dia datang kemudian ketemu dengan satu orang mau kemana mau ke satu rumah ini rumah siapa dia kok baik sekali kata orang yang ada di sekitar rumah si oh iya dia dikenal seorang yang sangat tinggi ibadatnya sangat dermawan karena dia juga adalah gigitnya nabi muhammad kemudian celaka kata dia dia ketok pintu rumah si memeluknya gemetar dan menangis kau sungguh orang baik kau sungguh seorang yang dengan ahlak yang agung dunia tidak pernah sampai ke hatimu dunia tidak pernah mempengaruhi imanmu islammu ahlakmu dirimu maka kemudian dia sangat respek dan menjadi seorang yang sangat mencintai Islam melalui lagi-lagi ada dakwah dalam kedermawanan dan kedermawanan seperti sudah saya sampaikan tadi tidak mesti dalam bentuk harta suatu hari Syahab Waqar Al-Adhi seorang yang dikenal sebagai hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedang sholat di malam hari dia sedang tahajud kemudian setelah saat dia masih tahajud kemudian ada seorang yang melompat dari jendela kamarnya masuk ke kamarnya dia dan bersembunyi di bawah kasurnya Syahab Waqar Al-Adhi ternyata dia seorang maling dikejar-kejar masa dan lompat ke dalam kamarnya selesai sholat Syahab Al-Adhi kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya orang ini sudah takut jangan-jangan ini orang yang mencari saya kemudian dibukalah pintu rumahnya ternyata orang itu adalah rekan dari Syahab Al-Adhi yang juga orang yang taat kepada Allah dia katakan ada seorang yang beriman kepada Allah yang wafat pada malam hari ini dan kita harus menemukan penggantinya maka kemudian kata Syahab Al-Adhi sudah ada saya orang sebagai pengganti oh iya kata dia dimana dia disini di rumah ini oh iya mana orangnya kata Syahab Al-Adhi dia berada di bawah ranjang kasur saya si maling bayangkan seorang yang masuk sebagai pencuri tapi kemudian oleh Syahab Al-Adhi dengan cintanya dengan rahmatnya dan jiwa kedermawanannya diberikan satu derajat yang tinggi dengan menjadi seorang yang taat kepada Allah terenyuh hatinya dan betul-betul bertobat belajar Islam dan akhirnya menjadi seorang yang pantas sebagai seorang imam di masjid yang taat kepada Allah kedermawanan tidak hanya harta tapi cinta kelembutan dan kepercayaan yang diberikan kepada orang lain yang merubah itulah salah satu juga aspek dari kedermawanan dalam Islam selanjutnya kita akan belajar lagi tentang aspek lain dari kedermawanan di segmen selanjutnya di program Harmoni Ramadhan selamat menikmati selain kedermawanan itu berefek baik kepada orang yang menerima harta kita yang kita dermahkan atau sesuatu yang kita dermahkan Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa kebaikan itu bukan hanya akan baik bagi yang menerimanya akan untung bagi yang menerimanya tapi kebaikan itu kata Allah akan untung juga bagi yang memberinya bahkan yang paling diuntungkan yang pertama diuntungkan adalah yang memberinya semua kebaikan yang kamu lakukan kata Allah adalah kebaikan bagi dirimu sendiri oleh karena itu kedermawanan sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya ia membawa kebaikan pertama kali dan utama bagi pemberinya pendermanya yaitu salah satunya selain dia akan menjadi amal yang abadi nanti sampai kita mati dia juga adalah penolak balak penolak keburukan yang mungkin telah ditakdirkan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendermah maka kita akan bertolak dari balak dari keburukan yang akan menimpa kita sebagaimana dikatakan oleh Nabi sehingga keuntungan dari seorang yang dermawan bukan hanya di akhirat tapi di dunia pun hidupnya akan jauh dari balak dari keburukan dari ujian buruk yang menimpa dia akan dijauhkan karena kedermawanannya dan itu janji Allah melalui lisan dari Nabi Muhammad s.a.w. dan kemudian oleh karena itu salah satu cara kita membentengi diri kita dari musibah corona wabah sakit apapun bahkan kemiskinan di zaman ini adalah salah satunya dengan kita mendermakan harta kita untuk menolak balak menolak penyakit yang mungkin akan menyerang kita termasuk juga menolak kemiskinan karena itu yang telah dijanjikan dalam Islam bahwa siapa yang berderma kepada orang lain maka Allah yang akan menjamin rezekinya tidak akan miskin orang karena berderma justru adalah satu kelalaian orang jika meyakini bahwa semakin dia berderma maka semakin dia akan berkurang karena dijanjikan oleh Nabi siapa yang berderma satu kali maka Allah akan ganti sepuluh kali lipat tidak akan berkurang harta kita karena didermakan justru akan berkurang harta kita jika kemudian kita menjadi pribadi yang tamak dalam mengkonsumsinya kemudian aspek lain dari kedermawanan yang juga penting di satu waktu dimana kita terkena bencana seperti saat ini berupa pandemi corona wabah dimana-mana kedermawanan itu bisa juga berbentuk adalah solidaritas aksi aksi solidaritas yakni membangun kebersamaan yang tidak mesti dengan menyumbang tapi menjadi relawan intinya membangun solidaritas saling mengingatkan intinya adalah ada jiwa kedermawanan yang menyebabkan kita menjadi solid kepada orang lain yang mengalami nasib yang kurang menyenangkan dalam hal ini misalnya terkena wabah atau yang lainnya solidaritas itu yang penting oleh karena itu kita diajarkan dalam Islam bahwa sebagai seorang muslim kita harus memiliki jiwa solidaritas yang sangat tinggi sebagai bagian kedermawanan kita karena itu kita memiliki minimal tiga konsep solidaritas pertama solidaritas Islaminya solidaritas sebagai sesama seorang muslim yang kemudian dikenal dengan istilah uhuah Islaminya apapun yang menimpa seorang muslim kata nabi ia berarti menimpa dirimu sendiri yang engkau juga adalah seorang muslim karena seorang muslim dan muslim lainnya sudah dipersaudarakan oleh Allah dan Rasulnya maka kalau ada seorang muslim yang sakit maka kita juga harus merasakan sakitnya menangis dan berupaya untuk mengobatinya karena kata nabi seorang muslim dan muslim lainnya seperti satu tubuh kalau kakinya tersandung dan luka maka matanya otomatis akan menangis kemudian yang kedua kata nabi solidaritas antar warga negara sebagaimana nabi yang mempersaudarakan seorang muslim dengan non muslim dengan suku manapun yang mereka bagian dari masyarakat madinah yang dibawah kepemimpinan nabi pada saat itu yang nabi persatukan dalam satu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam madinah sebagaimana nabi juga sendiri mengajarkan kecintaannya kepada tanah air dan segala sesuatu yang ada di dalam tanah airnya karena itu nabi menangis ketika diusir dari mekah karena cintanya nabi kepada mekah dan nabi katakan tapi nabi sangat mencintai madinah karena nabi juga pernah hidup di madinah dan siapapun yang ada di mekah dan madinah apapun perbedaan agamanya sukunya dengan nabi nabi cintai dan nabi anggap mereka adalah saudara nabi Muhammad kemudian yang terakhir betapapun dia bukan muslim dan bukan satu bangsa dengan kita dia adalah saudara kita inilah yang kemudian dikenal dengan uhuah insaniyah atau uhuah basariyah yaitu solidaritas kemanusiaan dan siapapun manusianya beda bangsa beda agama kita harus mengasihi maka dari sini kita belajar bahwa kedermawanan adalah salah satu inti sehari dari islam ia yang menyebabkan nama islam haru ia juga adalah pakaian utama kita kemewahan kita terlebih di suasana yang begitu berat di ramadhan ini dimana kita tertimpa musibah berupa wabah corona maka kedermawanan ini menjadi sesuatu yang harus terdepan dalam ibadah ramadhan kita terlebih kita dapati riwayat dari nabi muhammad bahwa nabi seorang yang dermawan dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan ramadhan seorang yang baik adalah seorang yang orang lain merasakan keberadaannya sebagai orang baik seorang yang baik adalah seorang yang jika ada di dalamnya maka kebaikan melimpah kepada siapapun yang ada di sekitarnya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati ketika kau tak sanggup melangkah hilang arah dalam kesendirian tiada mentari bagai malam yang gelap tiada tempat untuk berlabuh bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu insyaAllah selamat menikmati